kembali lagi bersama saya di channel Wajekta tutorial nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share nih ya ini mungkin ya teman-teman sudah pada tahu ya lah ya gitu kan jadi kalau misalkan disini teman-teman ingin membeli HP ya HP bekas HP second gitu kan terutama ini khusus ya ini khusus untuk device Xiaomi nah teman-teman bisa lakukan tahapan ini pada saat waktu pembelian mau itu di counternya ataupun pada saat teman-teman teman-teman sedang COD-an misalkan ya siapainya itu yang pertama nih ya yang wajib teman-teman cek itu di bagian kamera dan suara teman-teman ya mikrofon ya mikrofon suara dan speaker itu itu yang wajib teman-teman cek nah terlebih lagi disini kalau misalkan teman-teman ingin tahu lebih spesifik tentang CD piece tersebut itu bagaimana performanya ataupun sistem-sistem dan juga sensor-sensor atau teman-teman bisa lakukan cara ini ya ini udah pada tahu lah ya nah disini kita langsung saja masuk ke dalam pengaturan nah selanjutnya disini teman-teman langsung cari di bagian tentang telepon kemudian keseluruhan spesifikasi nah kemudian disini ada versi kernel nah versi kernel ini teman-teman tap beberapa kali sampai nanti masuk ke mode cheat nah ya sampai masuk ke mode cheat ini nah disini teman-teman bisa langsung cek dari 1 sampai 36 sampai pinjerpin input test seperti itu teman-teman ya ini untuk mengecek semua keadaan yang ada di smartphone nya kalau misalkan kita coba cek ya disini saya enggak bakalan cek semua jadi disini saya akan coba tes aja yang pentingnya tapi kalau misalkan nanti teman-teman beli HP second atau bekas itu wajib semuanya tes sampai di 36 itu fungsi-fungsinya seperti apa ada masalah atau tidak kalau semuanya ini dari 1 sampai 36 itu semuanya aman udah ambil berarti itu HP aman gitu kan nah yang pertama di dalam cek person ini ada email ada dan ada banyak lah pokoknya disini temen-temen data-data pentingnya Oke nah saya sensor nih ya Oke disini ada eh seri untuk HPnya ada emailnya kemudian juga disini ada boot number untuk MIUI nya kemudian signature check ya boot printer print kemudian apalagi gitu kan disini dan disini posisinya masih belum root ya di teman-teman nanti bisa dicek aja disini ya Nah disini di cek person info ya Oke jadi cek person info ini ini untuk mengecek keadaan MIUI dan lain sebagainya ya terutama root dan tidak root ada disini kemudian SIM card disini SIM card saya kebetulan tidak pasang ya di HPnya tidak pasang SIM card ini nanti kalau misalkan teman-teman cek harus kedua-duanya dicoba ya SIM card nomor 1 SIM card nomor 2 itu kebaca atau tidak Oke ini penting karena nanti kalau misalkan ketika kita coba masukin dengan kartu Wah tidak terdeteksi Wah bahaya teman-teman nggak bisa dipakai nanti HPnya ya seperti itu kemudian ada keyboard test nah ini ya tuh keyboard test banyak disini teman-teman ada notifikasi ya notifikasi like atau LED ya Nah ini kita coba aja disini ya kita gunakan ini flash belakang tuh nyala bisa kemudian ini yang atas notifikasi LED ini ya Nah kalau yang notifikasi yang merah ini yang kedip-kedip cepat nih ini bukan LED tapi itu sensor proximity teman-teman nah ini ya untuk brightness ini maksimalnya seperti ini ini minimalnya ini maksimalnya kita coba gunakan yang maksimal ya biar kelihatan nah seperti ini ini ya kemudian juga ada vibrator atau getar nah seperti ini teman-teman ya tuh tuh ya di sini teman-teman bisa coba nih ya untuk getar ada tuh ada berusaha getar kok teman-teman ya cek gitu kan kemudian juga ada display ini penting nih display touchscreen nah ini ya kita coba lihat tuh untuk di bagian area layarnya apakah ada yang putih-putih ataupun ada yang warna gimana gitu kan itu bisa terdeteksi nanti nah ini ya pas kemudian ini apa nih ini nah ini untuk cek-cek seperti itulah receiver ya teman-teman bisa dicoba displaynya pas berarti ini bagus ya mu ada speaker nah ini speaker nah three-four-three ini dan atas seimbang teman-teman ada gitu kan untuk speaker kemudian juga ada main mic nah ini tuh ini kalau ini kedeteksi ya nah ini main mic ya ketemu kalau getar-getar berarti mic-nya berfungsi di sini teman-teman ya ini naik turunnya ya oke ya seperti itulah sampai ke bawah sini ada gyroscope juga nah ini gyroscope sensornya tuh ini ya gyroscope sensornya juga kedeteksi di sini magnetic sensor juga teman-teman ada tuh magnetic sensor sip ya magnetic kemudian juga ada nah ini rear camera juga bisa kita cek teman-teman nah ini rear camera tuh kamera utama ya ini sensor sensornya seperti itu kemudian juga ada rear sub-camera nah ini rear sub-camera itu yang dua megapiksel ya yang hitam di dalam putih ini untuk membantu proses blur dan sebagainya depth sensor lah intinya seperti itu kemudian di sini kita coba lihat juga ada rear sub-camera nah ini sama dan di sini ada ultracamera nah ultrawide ini semuanya berfungsi dengan baik ya ultrawide kemudian makrokamera nah ini untuk kamera makro ya berfungsi dengan baik juga seperti itu teman-teman ya nah ini front kamera juga bisa nah ini ya front kamera kemudian NFC juga ada nih NFC nah ya NFC tes juga bisa cek di sini NFC ya teman-teman kalau misalnya punya kartu bridge card ya itu bisa gunakan untuk tes kemudian juga di sini ada sar sensor sensor data collect dan sampai fingerprint nah ini ya nah ini harus pakai password katanya ya nah ini fingerprint nah itu ya sensor cek pasti bisa Nah kalau misalkan nanti pas kita kliknya nggak pas berarti ada masalah di sensornya teman-teman seperti itu ya jadi seperti itu ya ini wajib teman-teman coba tes semuanya nih di sini ya kalau misalkan teman-teman nanti beli HP second atau HP bekas terutama di device Xiaomi ya itu wajib gitu teman-teman ya ini kita keluar aja jadi nanti teman-teman langsung masuk di sini ya di versi kernel tap beberapa kali nanti sampai muncul tadi cheat seperti itu nah gitu teman-teman ya jadi simple nih kalau misalkan teman-teman nanti beli HP bekas itu kan terutama tadi sih yang paling penting itu untuk kamera speaker microphone dan sim card itu paling penting kalau misalkan nanti sim cardnya nggak kedeteksi percuma teman-teman ya kita hanya mengandalkan Wi-Fi saja seperti itu ya Nah itu jadi itu sih teman-teman kalau menurut saya ya jadi cara mengetahui ya ataupun cara mengecek itu kan membeli HP second bekas itu kan untuk di-page Xiaomi jadi lakukan hal yang tadi kalau misalkan teman-teman beli HP bekas atau second terutama di-page Xiaomi wajib gitu teman-teman ya biar nanti tidak nyesel pas sudah dibeli sudah dicek dan sebagainya ternyata ada masalah gitu kan Nah itu jangan sampai teman-teman terjadi hal seperti itu nanti pas dijual lagi susah teman-teman ya karena ada minusnya apalagi sekarang nih orang-orang tuh udah pada smart ya jadi kenapa saya juga buat video ini tuh biar ya enggak ketipu juga gitu kan yang mau beli itu enggak ketipu gitu kan ternyata akan ada masalah si komponen mesinnya jadi kita akan bisa tawar-menawar lagi karena minusnya disitu bisa lebih murah lagi gitu loh teman-temannya intinya ya Oke jadi seperti itu aja mungkin teman-teman di video kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya Oke hai 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 hai